Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait rencana pemeriksaan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, kita bergabung bersama reporter Julita Talaung Banua dan Juru Kamera Abdullah Hoyruddin. Julita, apakah Gatot hari ini bersedia datang memenuhi panggilan KPK? Ya Egan, baru saja Kepala Informasi dan Pemeriksaan KPK Prihasta memastikan bahwa Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho tidak akan hadir pada pemeriksaan keduanya hari ini. Dimana ia tadi dicatualkan untuk diperiksa pada jam 9 pagi, namun hingga siang ia tidak hadir. Namun pengacaranya Rasman Arief Nasution datang ke sini untuk menyampaikan surat kepada KPK dimana isi suratnya adalah untuk menjatuhalkan ulang pemeriksaan kedua Gatot Pujo Nugroho ini. Dan isi surat itu adalah terkait dengan ia berhalangan karena ada cara keluarga dan diminta agar pemeriksaan kedua ini dilaksanakan pada tanggal 27 atau pada hari Senin mendatang. Sebelumnya, tepatnya kemarin, Rasman sendiri mengatakan bahwa Gatot tidak akan hadir pada pemeriksaan hari ini dikarenakan KPK belum menyerahkan surat panggilan resmi kepada Gatot untuk pemeriksaan. Namun hal ini ditanggapi oleh KPK bahwa sebenarnya untuk pemeriksaan kedua ini akan telah disampaikan secara langsung pada pemeriksaan pertama sebelumnya sehingga tidak diperlukan surat untuk tersangka ataupun saksi yang akan diperiksa di pemeriksaan selanjutnya. Begitu Egan. Ya Julita lalu bagaimana dengan istri Gatot yaitu Evi Susanti? Ya, Evi Susanti juga dijadwalkan diperiksa dengan status yang sama yakni saksi untuk tersangka Yagari Bastara namun ia juga tidak dapat hadir ke sini dikarenakan ada acara keluarga namun alasan ini telah disampaikan terlebih dahulu kemarin dimana ia minta dijadwalkan pada hari Senin dan KPK pun berencana akan memanggil keduanya secara bersamaan sebagai saksi pada Senin mendatang. Egan Baik, terima kasih atas laporan Anda Julita Telong Banua dan Juru Kamera Abdullah Hurudin melaporkan langsung dari kantor KPK Jakarta Terima kasih atas laporan Anda Terima kasih atas laporan Anda